Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada malam hari ini, kesempatan kali ini, kita masih berikan pismillahirrahmanirrahim, diberikan kemudahan, untuk kembali bersama-sama kita bersuat, berkumpul dalam Zoom online, yang insyaAllah dalam kesempatan kali ini kita akan kembali hadir majelis ilmu bersama guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, InsyaAllah akan ada sesi tanya-jawab nanti di akhir kajian setelah saya mendengarkan materi yang akan saya sampaikan, akan kita buka beberapa menit untuk tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur ISN atau yang ingin mengirimkan pertanyaannya via kolom chat juga bisa dikirimkan kepada kami untuk nanti akan dibacakan kepada Ustaz. Baik, kita langsung saja menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Buka kami berikan waktu dan kesempatan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 malam yang pertama dari bulan Zulhijjah 1445 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihad Islamiyah di Islahil Fardih dan Bustamah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nasi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma amin sahibati filah afanil awa'iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah semoga Allah SWT selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bahagia itu min akhlaqi ar-rasulil karim sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallam dari akhlak rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rasul yang mulia salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih ahibati filah afanil awa'iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang karena khuluquhu al-quran adalah akhlak rasulullah sallallahu alaihi wa sallam iaitu al-quran kemudian kita juga sudah membahas beliau murka karena kemurkaan yang ada dalam al-quran dan riza rela dengan kemurkaan yang ada dalam al-quran atau karena beliau murka karena Allah dan riza karena Allah beliau tidak membalas dendam terhadap untuk diri beliau sendiri tidak membalas dendam untuk kepentingan beliau sendiri dan beliau tidak murka untuk diri sendiri kecuali saat hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di landar maka akhirnya beliau murka karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian penulis berkata wa kanas sallallahu asdaqan nasi lahjatan adalah Rasulullah sallallahu alaihi sallam manusia yang paling jujur di sana dan paling bertanggung jawab terhadap paling memenuhi tanggung jawab nabi muhammad sallallahu alaihi sallallahu adalah manusia yang akhlaknya paling memenuhi tanggung jawab kita akan bahas masalah ini memenuhi tanggung jawab dan tidak lupa terhadap tanggung jawab tersebut adalah termasuk dari akhlak yang mulia oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu beliau senantiasa mengamalkan akhlak yang mulia ini yaitu memenuhi tanggung jawab dan kalau kita perhatikan ketika Allah sallallahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al-anbiya ayat 10 laqad anzanna ilaikum kitaban fihi zikruk afala ta'kilun sungguh kami telah turunkan kepada kalian sebuah kitab di dalamnya peringatan bagi kalian apakah kalian tidak mengetahuinya atau tidak memikirkannya berkata ulama salaf sufyan bin u'yaynah rahimah allahu ta'ala unzila alaihi al-qur'anu di makanan akhlak diturunkan al-qur'an terhadap rasul sallallahu alaihi sallam dengan ajaran akhlak yang mulia dan mereka lah orang-orang yang mentiasa memulia dengan mengerjakan akhlak-akhlak yang mulia yang ada dalam al-qur'an dan mereka lebih utama daripada yang lainnya dengan akhlak-akhlak yang mulia tersebut yang ada dalam al-qur'an berupa menjadi tetangga yang baik dan menjaga dan menunaikan tanggung jawab jujur perkataan menunaikan amanah lalu ia berkata kemudian sesungguhnya telah datang kepada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam dengan akhlak-akhlak yang mulia yang dengan akhlak-akhlak tersebut kalian menjadi mulia dan kalian senantiasa diagungkan oleh Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi maka perhatikanlah apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi memburukkan memburukkan yang buruk dan tidak menganggap baik yang baik yang dirahmati oleh Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi contoh contoh nabi Muhammad berakhlak yang mulia yaitu menunaikan tanggung jawab menunaikan tanggung jawab bahkan sampai kepada musuh-musuh Islam beliau menunaikan tanggung jawab sebagaimana dalam hadith riwayat dengan Abu Daud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi berkata kepada dua utusan musuh-musuh seorang yang mengaku menjadi Nabi ketika kedua-duanya mengatakan yaitu utusan musuh-musuh mengatakan kami mengatakan dia adalah Rasulullah bahwa musuh-musuh adalah Rasulullah mertanya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi lawala anna rasulah la tuhtalu laqataltukumah yang artinya kalau seandainya para rasul alim sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi dibunuh maka saya aku akan membunuh kalian berdua ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi menjaga agar tidak berbuat khianat terhadap manusia agar beliau tidak berbuat khianat terhadap manusia para ikhwan dirahmati alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi contoh yang lain lagi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi berkata kepada Abu Rafi' yang telah diutus oleh orang Quraysh Abu Rafi' ingin tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi dan tidak kembali ke orang-orang Quraysh lagi maka Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wala ahbisu alburuda wala kimirja' ila qawmik sa'inkana fi nafsikan ladhi fihah al-ana fardja artinya sesungguhnya aku tidak membatalkan perjanjian jadi ini waktu perjanjian Hudaybiyah ya bahwa apabila ada orang datang dari orang-orang Quraysh kepada Rasulullah SAW maka orang tersebut harus kembali tidak boleh tinggal bersama Rasulullah SAW nah itu terjadi kepada Abu Rafi'at beliau datang dari Mekah, datang dari orang-orang Quraysh, dan sampainya di kota Madinah, beliau tidak ingin kembali lagi kepada orang-orang Quraysh maka lalu Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya aku tidak mengingkari perjanjian dan aku tidak menahan seorang kutusan tetapi kembalilah kepada kaum, yaitu orang-orang Quraysh kalau seandainya kamu sudah kembali dan di dalam masih ada keinginan untuk kembali ke sini, maka baliklah lagi ke sini ini hadith diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menunaikan perjanjian bertanggung jawab atas kesepakatan dan juga tetap periwayatnya bahwa Nabi Muhammad SAW mengembalikan kepada mereka Abu Jandal karena perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Khushir Quraish siapa saja yang datang kepada mereka dari orang yang datangin Nabi Muhammad SAW dari mereka dalam keadaan Islam maka harus dikembalikan Nabi Muhammad SAW menunaikan perjanjian menunaikan kesepakatan nah ini akhlak yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW yaitu beliau menunaikan kesepakatan jangan sampai seseorang membatalkan kesepakatan sepihak nah ini akhlak yang kurang bagus membatalkan kesepakatan sepihak kemudian contoh juga Nabi Muhammad SAW menunaikan kesepakatan dan perjanjian yaitu hadith hadith riwayat Imam Muslim dari Huzaifah Ibnul Yaman radiyallahu anhu dari Huzaifah Ibnul Yaman radiyallahu anhu bahwa Zhaifah Ibnul Yaman berkata luar biasa akhlak Rasulullah s.a.w. bahkan terhadap musuh-musuhnya yaitu cerita Huzhaifah Ibnul Yaman r.a. Beliau tidak ikut perang badar salah satu sebabnya adalah cerita beliau ini kata beliau tidak ada yang menahanku untuk ikut perang badar kecuali aku keluar bersama Bapakku Husein ya bersama Bapakku Husein lalu orang-orang kafir Quraish mengambil kami kemudian mereka berkata kalian menginginkan pergi kepada Nabi Muhammad s.a.w. maka siapa Huzhaifah Ibnul Yaman r.a. berkata kami tidak menginginkannya yang kami inginkan hanya ke kota Madinah yang kami inginkan hanya ke kota Madinah maka kemudian para ihwani rahmati alai Allah s.w.t. lalu faakhadu minna ahdallah kemudian orang-orang musyrik mengambil dari kami perjanjian atas nama Allah s.w.t. bahwa kami akan pergi ke kota Madinah dan tidak berperang bersama Rasulullah s.a.w. lalu kami datangi Rasulullah s.a.w. dan kami beritahukan kejadian yang terjadi lalu Rasulullah s.a.w. kembalilah kalian berdua kita tunaikan perjanjian kita dengan mereka dan kita meminta pertolongan kepada Allah s.w.t. untuk melawan mereka Huzhaifah Ibnul Yaman dan bapaknya pergi dari kota Mekah, kota Madinah untuk berkumpul dengan Rasulullah s.a.w. dan berperang dengan Rasulullah s.a.w. akan tetapi di tengah perjalanan orang-orang Quraish mengambil perjanjian dari Huzhaifah Ibnul Yaman dan bapaknya agar tidak ikut berperang dengan Rasulullah s.a.w. kalau ke kota Madinah silahkan saja tapi jangan ikut berperang ke kota bersama Rasulullah s.a.w. dan mereka berjanji akan hal itu dan diberitahukan kepada Rasulullah s.a.w. maka Rasulullah s.a.w. mengatakan kita tunaikan untuk mereka perjanjian dengan mereka dan kita memohon pertolongan kepada Allah agar bisa memerangi mereka dan menang atas mereka nah ini contoh-contoh akhlak yang mulia menunaikan perjanjian kesepakatan tidak malah mengingkari perjanjian dan kesepakatan tersebut belum lagi kalau saat ini kita berbicara tentang bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. menunaikan kecintaan beliau terhadap istri beliau di antaranya adalah beliau menunaikan kecintaannya kepada istrinya Khadijah r.a. wa arzaha meskipun Khadijah r.a. wa arzaha sudah meninggal dalam hadith riwayat Imam Ibn Hibban imam al-Tabarani dan imam al-Hakim bahwa Nabi Muhammad s.a.w. memulihakan teman-teman perempuannya Khadijah r.a sepeninggal meninggalnya Khadijah r.a Anas bin Malik bercerita adalah Nabi Muhammad kalau didatangkan sesuatu maka beliau berkata bawa ini kepada fulana karena fulana ini adalah teman perempuannya fulana ini menyukai fulana ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad menunaikan rasa cintanya kepada istrinya meskipun istrinya sudah meninggal menunaikan rasa cintanya kepada istrinya meskipun istrinya sudah meninggal kemudian juga kisah yang lain di ayat Imam Bukhari Muslim dari Aisyah r.a. yang berkata ma'girtu ala ahad min nisain Nabi s.a.w. ma'girtu ala khadid aku tidak pernah cemburu terhadap seorang pun dari istri-istri Nabi Muhammad s.a.w. sebagian kecemburuanku kepada khadid padahal padahal Aisyah r.a.w. bersama Rasulullah s.a.w. setelah wafatnya Khadidja dan belum menemui Khadidja r.a.w. wa'girtu ala khadid kata Aisyah r.a.w. dan aku tidak pernah melihatnya pada subhanallah begitulah bagaimana Rasulullah s.a.w. wa'girtu ala khadid yaitu seorang yang menunaikan tugasnya menunaikan kecintaannya kepada Khadidja r.a.w. walakin kanan Nabi s.a.w. kata Aisyah r.a.w. sebab aku cemburu adalah karena Nabi Muhammad s.a.w. sering menyebut-nyebutnya dan kadang beliau menyembelih kambing kalau beliau potong-potong kemudian beliau berikan kepada teman-teman perempuannya Khadidja r.a.w. para ulama mengomentari diwayat ini diantaranya Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyara Alamin Nubala beliau mematakan dan termasuk kemuliaan terhadap Khadidja r.a.w. dari Nabi Muhammad s.a.w. bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w. tidak menikahi perempuan di atas Khadidja Nabi Muhammad s.a.w. tidak menikahi perempuan sebelum Khadidja dan Nabi Muhammad s.a.w. mendapatkan beberapa anak dari seorang Khadidja r.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. tidak mempuligami Khadidja dan tidak memiliki istri-istri rahasia selama menikah dengan Khadidja sampai Khadidja r.a.w. disabutnya fawajada rifaqdihah fa'innaha kanat ni'mal qariyum maka Nabi Muhammad s.a.w. sangat sedih dengan kehilangan Khadidja karena Khadidja r.a.w. sebaik-baik dan di dalam kitab Fathul Bahri disebutkan bahwa bahwa Nabi Muhammad s.a.w. tidak mempuligami Khadidja sampai beliau r.a.w. dan ini tidak ada ikhtilaf diantara para ulama yang mengetahui tentang ilmu hadith bahwa yang seperti itu Nabi Muhammad s.a.w. tidak menikah berpuligami sampai Khadidja r.a.w. dan ini dalam ini terdapat dalil bahwa agungnya kedudukan Khadidja di sisi Rasulullah s.a.w. dan juga termasuk tambahan keutamaannya karena Nabi Muhammad s.a.w. tidak memerlukan selain Khadidja dan Khadidja r.a.w. khusus berbeda dengan istri-istri lainnya dan meskipun sama dalam beberapa sifat karena Nabi Muhammad s.a.w. hidup setelah menikahi Khadidja r.a.w. sekitar 38 tahun sekitar 38 tahun setelah wafatnya Khadidja dan hidup bersama Khadidja sekitar setelah wafatnya Khadidja 38 tahun 32 tahun dan Khadidja r.a.w. bersama Rasulullah s.a.w. sekitar 25 tahun ini menunjukkan keutamaan keutamaan Khadidja dan bagaimana Rasulullah s.a.w. sebagai seorang suami yang wafi seorang suami yang menunaikan kecintaannya sampai setelah wafatnya istrinya nah itu contoh bagaimana Rasulullah s.a.w. beliau sangat apa namanya sangat bertanggungjawab atas ke cintaan kepada Khadidja r.a.w. kemudian dan beliau akhlaknya adalah paling lembut perangai arika perangai lembut Rasul s.a.w. termasuk daripada kelembutan Rasul s.a.w. di dalam hidupnya sangat terlihat ya sangat terlihat di antara akhlak Rasulullah s.a.w. yang lembut dan perlihat dan kita bisa ambil contoh yaitu ketika Rasulullah s.a.w. berhadapan dengan kasus saat seorang yang kencing di masjid kemudian orang tersebut ingin dipukuli oleh para sahabat Nabi r.a.w. tetapi kemudian Rasul s.a.w. mengatakan da'u biarkan jangan sampai ada yang memotong kencing kemudian setelah kencing baru disiram dengan air ini termasuk daripada kelembutan perangai Rasulullah s.a.w. s.a.w. minta yaitu kelembutan Rasul s.a.w. perangainya sangat lembut dia cuma mengatakan sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibangun kecuali untuk berdikir solat membacaan Quran dan berdoa bukan untuk al-qadirat bukan untuk hal-hal yang qatar dan nazis maka itulah kelembutan salah satu kelembutan perangai Rasulullah s.a.w. terima kasih Dari kelembutan perangai Rasulullah SAW diantaranya adalah Saya ambilkan contoh ya. Dari beberapa hadith Rasul SAW. Itu cerita hadith riwayat Bukhari dari Malik bin Al-Huwayri. Bahwa beliau bercerita Atainan Nabiya SAW wa nahnu syababah mutaqaribun. Kami mendatangi Rasul SAW. Dan dalam keadaan itu kami masih muda. Umur-umur kami hampir sama. Aqamna indahu ishrina laylah. Lalu kami bermalam di sisi Rasul SAW selama 20 malam. Dan Nabi Muhammad SAW melihat bahwa kami rindu kepada istri-istri kami. Dan Nabi Muhammad SAW bertanya tentang siapa yang kita tinggalkan bersama istri kita. Maka kami pun memberitahukan. Dan beliau adalah seorang yang lembut perangainya. Penyayang. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda. Irju'u ila ahlikum fa'alimuhum wa muruhum. Kembalilah kalian kepada istri-istri kalian. Dan ajarilah ilmu yang sudah kalian dapatkan di sini. Dan perintahkanlah mereka untuk mengamalkan ilmu tersuduh. Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalan rahimah Allah. Dalam kitab beliau Fathul Bari berkata. Ketika disebutkan wakana rafiqan harrahiman. Beliau adalah yang lembut dan penyayang. Ini enggak terlalu penting karena berkaitan dengan bahasa. Yang jelas Nabi Muhammad SAW rafiqan. Rafiqan artinya lembut. Santun, penyayang, pengasih. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat lembut terhadap Mu'awiyah bin Al-Hakam Al-Sulami. Itu ketika Mu'awiyah bin Al-Hakam Al-Sulami bercerita. Ketika itu aku sholat bersama Rasul SAW. Tentunya Rasul SAW menjadi imam. Dan aku menjadi ma'amu. Lalu ada seorang yang bersin. Lalu aku berkata kepada orang yang bersin tadi. Semoga Allah merahmatimu. Sebagaimana? Kebiasa. Kalau ada orang yang bersin. Kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Kita mengucapkan. Ya rahmuk Allah. Kemudian. Faramanil qawmu bi-absahih. Maka orang-orang menoleh. Memanjangkan pandangannya kepada aku. Aku tuwas. Wasuk la ummiya. Maka aku pun mengatakan alangkah celakanya. Aku. Kenapa kalian melihat kepada aku. Dan ini dalam sholat. Maka orang-orang yang melihat tadi pun memukulkan dengan tangan-tangannya. Di atas apa namanya. Pahak-pahak mereka. Ketika aku melihat mereka ingin aku diam. Maka aku pun diam. Lama salla Rasulullah s.a.w. Fabi abihuwa wa ummi. Ma ra'aytuh mu'alliman qablahu ala ba'du asana ta'aliman minum. Ketika telah selesai. Rasulullah s.a.w. Maka bapak aku dan ibuku sebagai jaminannya. Beliau berkata. Yaitu Mu'ayy bin al-Hakam. Aku tidak pernah melihat seorang pengajar sebelumnya dan sesudahnya. Yang lebih baik pengajarannya daripada Nabi Muhammad s.a.w. Wallahi ma'al kaharan. Demi Allah. Allah mereka tidak mencelak. Walah darabani. Dan tidak memukulku. Walah syakamani. Dan tidak menghinaku. Tetapi Nabi Muhammad s.a.w. hanya mengatakan. Inna hadihis salata la yaslu fi asya'i bin kalabinnas. Innama wa tasbih wa takbir wa ta'wakira'atul Qur'an. Sesungguhnya solat ini tidak pantas di dalamnya sedikit pun dari perkataan manusia. Sesungguhnya adalah ucapan subhanallah, ucapan Allahu Akbar, ucapan membaca Al-Qur'an. Ucapan membaca Al-Qur'an. Nah ini contoh dari bagaimana kelembutan Rasul s.a.w. Contoh yang lain lagi. Hadis diwet Bukhari dari Amuran bin Hussein r.a. Kuna fi safar ma'an Nabi s.a.w. Kami pernah bersafar bersama Rasul s.a.w. Kemudian dalam hadis diwetkan. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. meminta didatangkan air untuk beliau berwudu. Lalu beliau berwudu. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. Solat mengimami orang-orang. Ketika beliau telah selesai solat, ada orang yang sendiri yang dipojok. Tidak solat bersama kaum muslimin di musjid saat itu. Maka Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Apa yang menahanmu? Kenapa engkau tidak solat berjamaah bersama orang-orang? Maka orang ini mengatakan, Ashabatni janabah walamak. Wahai Rasulullah, aku kena junub dan tidak ada air untuk mandi. Maka kata Rasul s.a.w. Kalau begitu, anda kena engkau dengan debu. Dengan debu yang suci. Sesungguhnya itu cukup begini. Kata Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalan rahimahullah. Ketika memementari hadis ini, Beliau mengatakan, Di dalam hadis ini terdapat Kebaikan cara bergaul Dan kelembutan di dalam mengingkari. Kelembutan di dalam mengingkari. Makanya, Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalan rahimahullah wajar, Dalam hal syirwet Bukhari, Nabi As bin Malik, Beliau bercerita, Yang artinya, Adalah Nabi Muhammad s.a.w. bukan sababan, Bukan yang suka mencaci, Bukan suka berkata keji, Berkata laknat. Salah seorang di antara kita, Ketika dalam keadaan ma'tibah. Ma'tibah ini kalau tidak salah. Ada sesuatu kesalahan. Maka Nabi Muhammad s.a.w. cukup mengatakan, Malahu tariba jabil. Kenapa dia? Langkah kurang baiknya, Apa yang dia kerjakan tersebut. Nah begitu, Rasulullah s.a.w. mengingkari orang-orang yang mengingkari. Wa'an Aishatah r.a.w. Qala, Tosan'a al-Nabi s.a.w. Shaiyam ta terakhkhasa fi, Fanazzaahu anhu qawm. Fablagha zalika al-Nabi s.a.w. Fakhatabah fahamid Allah, Thumma qal, Ma balu aqwamin, Yen, Yatanazzahun ani shayy, Asna'uhu. Fawallahi inni la'alamu bi-kitabila, Wa ashaddu hum lahu khashya. Aishatah r.a.w. berkata, Nabi Muhammad s.a.w. Membuat sesuatu, Lalu mereka meninta keringanan di dalamnya. Dan ada orang-orang sebagainya yang tidak mau. Sampai itu kepada Rasulullah s.a.w. Lalu beliau berkhutbah, Dan memuji Allah s.w.t. Kemudian beliau bersabda. Mengapa orang-orang menjauhi apa yang aku buat Demi Allah, Sesungguhnya aku paling mengetahui tentang Allah. Dan paling takut kepada Allah s.w.t. Nah, Itu kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Bagaimana akhlak Rasulullah s.a.w. Beliau sangat lembut perangainya. Sangat lembut perangainya. Kemudian penulis berkata, Dan yang paling mulia saat isyrah. Yaitu saat bergaul. Paling mulia di dalam pergaulan. Maksudnya Nabi Muhammad s.a.w. Bergaul dengan istrinya, Dengan pergaulan yang sangat baik. Dengan pergaulan yang tidak semena-mena. Dan seterusnya. Kemudian setelah itu, Nabi Muhammad s.a.w. Diceritakan di sini. Dan lebih Lebih malu daripada Perawan yang dipinggit. Dari pinggitan. Khafidu tarfi' Aksaru'u Aksaru'u Nawarihi At-Tafkir Dia senantiasa Menunjukkan pandangan. Dan kebanyakan pandangannya adalah berfikir. Beliau tidak berkata Keji Berkata Kasar Dan tidak Membalas Keburukan dengan keburukan. Agar tetapi beliau memaafkan. Dan beliau lapang dada. Siapa yang meminta kepada Rasulullah s.a.w. Sebuah keperluan. Maka orang tersebut tidak akan Kembali kecuali dengan dia. Atau Bimaisur Atau dengan ucapan yang mudah Dari ucapan. Laisa bifadlin walau Bukan dengan ucapan yang Ras Atau yang Berat Dan beliau tidak Memotong perkataan orang lain Yang sedang berbicara Karena kadang-kadang Dengan memotong perkataannya Akhirnya Dia tidak tersampaikan Apa yang ingin disampaikan Dari kebenaran Sebagaimana hadith Rasulullah s.a.w. Beliau menjaga Tetangganya Memuliakan tamunya Sebagaimana hadith Rasulullah s.a.w. Memuliakan tetangganya Dan Memuliakan tamunya Tidak ada waktu berlalu Tanpa ada beramal Kepada Allah s.a.w. Tidak boleh Seperti itu orang beriman Harus selalu diisi dengan Hal yang bermanfaat Atau dengan sesuatu Yang harus dikerjakan Nabi Muhammad s.a.w. Membenci Menyukai sikap optimis Dan membenci Sikap pesimis Dan apa yang dipilihkan Salah satu dari Dua perkara Kecuali Telah dipilihkan Yang paling mudah Di antara keduanya Selama itu Bukan dosa Beliau Menyukai Untuk menolong Orang-orang yang Kena musibah Dan membela Orang-orang yang Terbalimi Kemudian Dan Nabi Muhammad s.a.w. Menyukai Menyukai para sahabatnya Menyukai berdiskusi Dengan mereka Dan mencari Karya yang tidak ada Yang biasa Hadir di tengah mereka Maka siapa yang Maka siapa yang sakit Dijenguk oleh Rasulullah s.a.w. Dan siapa yang Tidak hadir Maka dipanggil Alah Rasulullah s.a.w. Dan siapa yang meninggal Maka Nabi Muhammad s.a.w. Mendoakan Yaqbalu Yaqbalu Ma'adzirat Al-Mu'adzir Ilaish Beliau Menerima Ke Sikap Uzur Bagi yang Memiliki Sikap Uzur Yang lemah Dan yang kuat Di sisinya Di dalam kebenaran Maka itu Benar Dan Nabi Muhammad s.a.w. Sering Beriwayatkan Beliau senantiasa Karena Beliau berbicara Dengan pembicaraan Yang pelan Mudah diterima Kalau seandainya Beliau Dihitung perkataannya Oleh seorang-orang Yang ahli hitung Saya akibat Cukup Dan Nabi Muhammad s.a.w. Beliau Bisa saja Bercanda Tetapi dalam Candanya Tidak pernah berbohong Ini pada ikhwah Wallahu'alam Yang bisa disampaikan Saya Atau kita masuk Kepada sesi Pertanyaan Semoga Allah Kesempatan Untuk para Yang ingin bertanya Kepada Secara interaktif Bisa menekan Tombol Resen Ataupun Yang ingin Mengirimkan Pertanyaannya Di kolom chat Juga bisa Kami persilahkan Nanti akan kami Bacakan Baik Sini ada pertanyaannya Mas Ustaz Di kolom chat Anak Bajak Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Izin bertanya Ustaz Rasulullah Tidak pernah Poligami Sampai Khadijah Meninggal Saya izin bertanya Mengenai Poligami Sampai Khadijah Dalam syariat itu Sebenarnya ada Karena tuntutan Untuk menambah istri Atau Mengurangi Jublah istri Ya Ustaz Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Rasulullah Ini yang nonton saya Lewat Facebook Mungkin tidak mendengar Tapi kalau yang Menonton lewat Youtube Maka suara Apa namanya Suara Apa Suara MC Ustaz Sampai insya Allah Tapi pertanyaan adalah Syariat poligami itu Apakah Untuk menambah istri Atau mengurangi istri Malah Karena Rasul Sallallahu Alhamdulillah Tidak mempoligami Khadijah Sampai Khadijah Meninggal Maka jawabannya adalah Syariat poligami Itu Dapat dilakukan Saat istri masih Hidup Atau istri sudah meninggal Syariat poligami Layaknya menikah Hukumnya Hukum menikah Menikah ada kadang Kalanya Sunnah Ada kadang Kalanya wajib Ada kadang Kalanya mubah Ada kadang Kalanya Makruh Ada kadang Kalanya Haram Ya Maka Begitu juga Berpoligami Seperti itu Kenapa bisa Dikatakan Dia Bisa Makruh Atau haram Padahal diperintahkan Al-Rasul Sallallahu Alhamdulillah Menikah Jawabannya Ya Ada beberapa Keadaan Yang menjadikan Dia Menjadi statusnya Makruh Kemudian Menjadi statusnya Haram Taib Yang jelas Poligami Syariat Allah Subhanahu Alhamdulillah Diperbolehkan Bagi para lelaki Untuk Berpoligami Saat istrinya Masih hidup Ataupun Sudah meninggal Dan Poligami Tentunya Menambah istri Bukan mengurangi istri Mengurangi istri Maksudnya adalah Satu Istri Kemudian Dia berpoligami Menjadi dua Tapi karena Istri yang pertama Tidak sanggup Akhirnya Cerai Kayak ini Mengurangi istri Maka Poligami Dilaksanakan Bukan untuk Menceraikan Pasangan Suami istri Tapi untuk Menambah Rasa Tenang Sakinah Rasa Cinta Mawaddah Dan rasa Kasih sayang Rahmah Wallah Sayyid Jazak Jawaban Ustadz Kita lanjutkan Ke Penanyaan berikutnya Penanyaannya Dari Saudara Abi Beliau Mengatakan Apakah Sikap Apa Sikap Kita Apabila Ada Saudara Kandung Yang Sikapnya Kurang Baik Sehingga Kita Menjauh Dan Menjaga Jarak Darinya Bismillah Alhamdulillah Assalatu Assalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Walah Amma Ba'ad Sikap Sikap Kita Adalah Tetap Menyambung Hubungan Rahim Karena Diperintahkan Allah Subhanahu Wa Wa Untuk Menyambung Hubungan Rahim Allah Subhanahu Wa 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 Berfirman Di Dalam Al-Quran Tentang Menyambung Hubungan Rahim Banyak Ayat Dan Orang-orang Yang Menghubungkan Apa-apa Yang Allah Perintahkan Supaya Dihubungkan Ini Menunjukkan Kata Imam Al-Kathir Menghubungkan Rahim Maka Rahim Tersebut Meskipun Mereka Membenci Tetap Sanya Kita Menghubungi Mereka Dan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Berhadap Sabda Tentang Orang Yang Menyambung Hubungan Rahim Tetap Yang Disambung Malah Mereka Berbuat Keburukan Dalam Hadith Riwayat Imam Muslim Misalkan Dari Sahabat Nabi Abu Hurairah Ada orang Berkata Kepada Rasul Ya Rasul Allah Wahai Rasul Allah Innali Karabah Sungguhnya Aku memiliki Para Karabat Asil Asil Asiluhum Wahyata'uni Aku Menyambung Hubungan Dengan Mereka Kekerabatan Tapi Mereka Memutuskannya Dengan Aku Berbuat Baik Tapi Mereka Berbuat Buruk Terhadap Mereka Dan Mereka Berbuat Semain Terhadap Nabi Muhammad Yang Artinya Kalau Seandainya Engkau Sebagaimana Yang Engkau Ucapkan Maka Seakan Engkau Tusifuhum Maksudnya Tutimuhum Arramad Alhar Maksudnya Taja'alujuhum Kalawni Arramad Maksudnya Disini Adalah Engkau Seperti Memberi Makan Kepada Mereka Pasir Yang Panas Ada Yang Mengatakan Bahwa Engkau Menjadikan Wajah Wajah Mereka Seperti Warna Arramad Warna Arramad Yaitu Abu Abu Dan Ini Maksudnya Adalah Orang Yang Berbuat Baik Kepada Orang Yang Tidak Berbuat Baik Kepadanya Maka Dia Seperti Membuat Orang Yang Tidak Berbuat Baik Jadi Malu Jadi Hina Jadi Rendah Wallah Wallah Silahkan Umu Ammar Langsung Dihar Silahkan Umu Ammar Iya Ustaz Geza Komulahu Khairan Ustaz Atas materinya Hari ini Pertanyaannya Terkait Pernikahan Tadi Ustaz Tapi Agak Menyimpang Dari Akhlak Mohon Nasihatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Karena Terbukanya Sosial Media Sehingga Banyak Sekali Perselingkuhan Perselingkuhan Antara Pasangan Suami Istri Yang Terekspos Dan Diekspos Oleh Orang Yang Bersangkutan Kemudian Banyak Juga Gerakan Gerakan Yang Mengisyaratkan Harusnya Ada Perjanjian Sebelum Pernikahan Apakah Boleh Ustaz Atau Bagaimana Nasihat Ustaz Bila Ada Perjanjian Pernikahan Tentang Apabila Suami Selingkuh Kemudian Disitu Diatur Kalau Selingkuh Nanti Hartanya Begini Buat Istri Atau Begini Buat Suami Atau Begini Buat Anak Sepertinya Ada Dua 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 Saksi Ada Mah Sarat Dan Kewajiban Syarat 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 Pernikah Ada Namanya Syurut Findidah Syarat Di Dalam Pernikah Syarat Syarat Ini Asal Hukumnya Adalah Sah Sampai Ada Dalil Yang Melarangnya Dan Dalil Atas Keumuman Diperbolehkannya Syarat Syarat Dalam Pernikahan Adalah Surah Ma'idah Ayat Satu Wahai Orang Beriman Tunaikanlah Perjanjian Dalam Surah Ayat 34 4 juga Begitu Dan Tunaikanlah Perjanjian Sesungguhnya Perjanjian Akan Dimintai Bertanggungjawab Begitulah Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Rasulullah Al-Muslimun Ala Syubat Illa Syarat Haram Halalan Atau Ahalla Haraman Orang Orang Muslim Sesuai Dengan Kesepakatannya Kecuali Syarat Yang Mengharamkan Yang Halal Atau Menghalalkan Yang Faham Begitu Juga Hadith Rasul Rasulullah semua gadai menggadai, wakaf, dan hukum syarat yang disyaratkan di dalam perjanjian, jika itu benar maka wajib ditunaikan berdasarkan firman-firman Allah yang sudah kita sebutkan tadi. Lalu, bolehkah tadi syarat yang disebutkan tadi? Kalau terjadi perselingkuhan maka hartamu akan segini, maka jawabannya adalah, boleh, tidak mengapa. Jika disepakati, maka pada saat itu harus ditunaikan kesepakatannya. Karena itu tidak bertentangan dengan syarat Islam. Meskipun syarat ini jangan dianggap sebagai pelegalan terhadap perselingkuhan, tetapi ini adalah sebuah syarat. Misalkan juga seorang perempuan, ketika dilamar oleh seorang lelaki, dia memberi syarat, saya mau menerima lamarannya, asalkan selama saya jadi istrinya, sang suami tidak boleh berpoli gami. Tidak boleh menikahi atasnya. Menikah di atasnya. Maksudnya menikah di atas istrinya. Maka sebagian ulang mengatakan, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini membatasi yang diperbolehkan. Allah SWT memperbolehkan pernikahan. Dia membatasinya. Dan ini menyesi Al-Quran. Jika, maka nikahkanlah oleh kalian yang baik bagi kalian dari perempuan. Baik itu. Dua, tiga, atau empat. Soalnya nisai ya tiga. Maka, intinya jika persyaratannya itu tidak menyalahi syariat Islam, maka tidak mengatakan. Wallahu'ala. Ya Ustaz, Masya Allah. Jasa kumulahu khairan. Ustaz, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila di daerah kami, di sini tidak ada ulil amri, Ustaz, ada perbedaan misalnya untuk sholat idul adha. Dan kebetulan misalnya ditentukan di satu masjid, misalnya hari ini sholat idul adha, padahal kami masih puasa 9 hijau, Ustaz. Nah, misalnya besoknya kita mau melaksanakan sholat id, tapi boleh nggak kita mengundang atau meminta misalnya teman-teman sekitar yang memang di tanggal 17, karena tidak ada masjid di sekitar yang melaksanakan sholat tersebut, kita bareng-bareng berjamaah beberapa keluarga di satu rumah. Apakah itu diperbolehkan? Atau sebaiknya kita sholat sendiri-sendiri saja, Ustaz. Jazakumruhu Khairan atas masyarakat, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man walah amma ba'd. Untuk yang pertama, yaitu, kita harus selulut dulu permasalahan. Yang pertama adalah hukum sholat id. Hukum, sholat, a'id. Maka jawabannya terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Jumhur ulama mengatakan disunahkan. Sedangkan para ulama peneliti dikatakan wajib. Dan ini pendapat yang kita lebih contoh kepadanya. Wajib bagi setiap muslim balik berakal, mukim selain wanita yang haid dan nikas. Kenapa? Karena Rasulullah s.a.w. memerintahkan wanita yang haid untuk ikut hadir. Meskipun di sebuah tempat yang tersendiri. Agar menyaksikan doanya orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa wanita haid saja disyariatkan untuk menghadirinya. Apalagi orang-orang yang normal. Perempuan-perempuan yang normal. Lalu kemudian pertanyaan kedua. Di negeri minoritas muslim yang tidak ada pemimpin yang berwenang dari kaum muslim ini yang mengatur ke peribadatan ataupun hari-hari ritual bagi kaum muslim ini seperti hari raya. Sebelum saya menjawab ini, maka warah ikhwah yang dirahmati alai Allah, ini kadang kita kurang syukuri kalau kita tinggal di negeri mayoritas muslim seperti negeri kita ini, negeri Indonesia. Kadang kita tidak mensyukuri bagaimana indahnya persatuan dan mengerjakan ibadah yang semestinya dikerjakan secara bersama-sama dan menghilangkan pendapat-pendapat pribadi sehingga terjadi kesatuan kaum muslim ini. Coba bayangkan di daerah yang tidak ada pemimpin, tidak ada walayahnya, yaitu pemimpin yang memiliki kewenangan ini bersyukurlah dan mendatangnya kaum muslim ini, terutama khususnya di Indonesia, agar mengikuti keputusan pemerintah selalu untuk penentuan momen ibadah dalam agama Islam. Sehingga terjadi kesatuan, persatuan, dan nampaklah sya'ar Islam. Kemudian yang ketiga, untuk di negeri minoritas, apakah yang kita pilih? Atau siapa yang kita pilih? Jawabannya adalah, di dalam negeri minoritas biasanya adalah ada perkumpulan-perkumpulan kaum muslim ini. Mereka yang paling berhak untuk penentukan, terutama apabila itu telah diletapkan dengan resmi oleh pemerintah yang minoritas muslim. Jadi mengikuti keputusan dari lembaga-lembaga keislaman yang bergerak di bidang Islam di daerah tersebut. Nah, lalu kemudian para ikhman dan rahmati alai Allah, kejadianlah, anggap bahwasannya minoritas muslim tadi tidak mengikuti sebagian kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka mengikuti yang ada di Mekah. kejadian yang ada di sekitarnya. Kejawabannya seseorang ketika sholat a'id, maka hendaknya dia dilakukan sholat a'id tersebut di lapangan, berjalan. Kalau tidak ada lapangan, maka boleh masjid. Kalau selain masjid, maka tidak tahu ada asalnya, apalagi dilakukan secara berjamaah. Baik itu di negeri minoritas atau di negeri mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lagi saya di kolok jat dari saudara Dimas. Tanya mengatakan Bismillah, Ustaz izin bertanya, syariat Islam itu mudah bagaimana agar kita bisa mendapatkannya secara khafak dalam kehidupan kita dan bila ada godaan itu terasa berat meninggalkannya. Bagaimana solusinya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'ad. Solusi yang pertama adalah belajarlah Islam. Maka nisya ya, seseorang akan mengetahui tentang kemudahan syariatis. Belajarlah tentang Islam. Dari mulai rukun Islam, kemudian rukun iman, lalu setelah itu perkara-perkara yang kita di dunia kita, dalam urusan dunia kita, sibuk dengannya. Maka lihat tuntunan Islam di dalam pekerjaan kita. Kemudian setelah itu belajarlah tentang zikir-zikir, doa-doa. Kemudian setelah itu hendaknya seseorang mengamalkan apa yang sudah dipelajarinya. Bisa dia akan dapat mudah-mudahan. Jadi tiga poin itu. Pertama, belajar tentang rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Dan selanjutnya, dia belajar tentang ilmu yang diatur dalam agama Islam yang berkaitan dengan pekerjaannya. Yang keempat, belajar tentang zikir, belajar Al-Quran, dan seterusnya. Di situ dia akan bisa menerapkan syariat Islam yang kafah. Sejarah kafah. Itu sempurna. Dan di situ dia akan mendapatkan syariat Islam itu adalah mudah. Wallahu'alam. Nah, ini yang bisa disampaikan. InsyaAllah Nabi Muhammad Walhamdulillahi Rabi Al-Alamin. Saya kembalikan acara kepada Ustadz. Saya berhenti atas nyampein semuanya, materinya, dan jawaban-jawabannya semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan ini kita diri majelis kita pada makhluk ini semuanya dan juga kalau mudahkan kembali untuk kita jumpa pada pertemuan berikutnya dan kami doakan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz menjadi amacara Ustadz dan disini yang ditangkapi dan disini akhirat. Jazakumla khairan wa barakatuh wa sivu'an akumla wa sivu'an wa sivu'an wa sivu'an wa sivu'an wa sivu'an wa sivu'an Assalamualaikum wa sivu'an bie wa sivu'an wa sivu'an wa sivu'an wa sivu'an wa sivu'an selamat menikmati